Hasil Rp50.000 udah Ya uang parkir aja udah sih Menjernihkan informasi ke masyarakat Bahwa pelaku ini Halo Assalamualaikum Kembali lagi ya teman-teman Bareng saya di channel Novan Jika Saat ini viral video Tentang pemalahkan yang dilakukan oleh Oknum ketika berada Di Wisma Atlet Pademangan Yang mana Hal itu telah merugikan Bagi TKI ataupun Yang karantina disana Dan sepertinya dengan adanya proses karantina ini Dimanfaatkan juga oleh Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya Entah itu harga simkat yang mahal Kemudian makanan-makanan yang mahal Seperti yang teman-teman lihat bahwa Oknum tersebut meminta uang Meskipun sudah dikasih Dan akhirnya dikasih 50 ribu Tetapi katanya juga masih kurang Nah bagaimana dengan tanggapan PP2MI Mengetahui hal seperti ini Teman-teman masuk kamar Teman-teman masuk kamar Hasil 50 ribu udah Dia uang parkir aja udah sih Yang mana ceritanya Nih Nih ya Nih ya Sebenarnya kasus kayak gini itu dari dulu Itu sepertinya tetap ada ya teman-teman Bahkan BP2MI pada bulan April kemarin Yang juga sempat geram Karena mendapat laporan Tentang adanya penguli ataupun pemalakan di Wisma Tetapi sampai sekarang Tetapi sampai sekarang Nyatanya masih tetap ada Oknum Ataupun orang yang melakukan pemalakan tersebut Entah itu alasannya uang parkir Ataupun uang keamanan Kemungkinan juga Misalkan video ini tidak viral Nah ini entah ada tindakan Atau tidak Kita juga tidak tahu Dan semoga aja Kedepan sudah tidak ada lagi Pungli-pungli Ketika BKI ataupun WNI Yang pulang dari luar negeri Dan karantina Di Wisma Pademangan Entah itu proses selama perjalanan Menuju tempat karantina Kemudian selama di karantina Dan juga selama perjalanan Mau pulang ke rumah masing-masing Entah itu naik travel Ataupun mau keluar dari Wisma Pademangan Nah jadi bagi teman-teman Yang mau pulang ke Indonesia Dan kemudian Di tempat karantina Itu misalkan ada Kejadian-kejadian Kemalakan Ataupun pungli Itu sebagainya teman-teman Tetap berani melapor Dan pastikan juga Teman-teman juga Bisa merekam Kejadian tersebut Laporan aja Pada petugas ramah Di sana Ataupun juga Petugas BP2NI Di tempat karantina Selain kita bisa memberi efek jelat Ini bisa Menjernihkan informasi Ke masyarakat Bahwa pelaku ini bukan Para petugas yang di dalam Tapi mereka Oknum-oknum yang di luar Tentu kerjasamanya Saya harapkan Mohon Pak Ini tetap di proses hukum Pak Kalau dibutuhkan kami Saya mengeluarkan surat Atas nama lembaga Karena korban adalah pekerja migran Saya akan keluarkan Surat-surat apa yang dibutuhkan Sebagai dorongan Bagi penegak hukum Itu Pak Arya Baik dong Baik Nanti mungkin akan kami Laporkan Dan semoga saja Kedepannya Benar-benar Tidak ada Pengulih Ataupun Pemanakan Bagi TKI Ataupun TKW Yang sedang karantina Ataupun Mau selesai karantina Jadi seperti itu ya teman-teman Informasi saat ini Semoga bisa memberi Luasan kepada Teman-teman semua Oke sampai disini dulu Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum